Dilansir dari laman kompas.com, saat itu ada sekelompok gajah yang sedang berlari ke arah kelompok yang dipimpin oleh Theonis. Tembakan peringatan yang dilepaskan Theonis ternyata malah membuat kelompok gajah tersebut mengamuk dan menyerangnya dari arah samping sebelum mengangkat Theonis dengan belalainya. Setelah menyebabkan pemburu-rekan langsung menembak mati gajah yang menyerang Theonis. Namun tragis, saat gajah malah tumbang, tubuh besarnya menimpa Theonis hingga menyebabkan kematian. Sang pemburu pun tewas tertimpa gajah buruannya. Masih dari Afrika Selatan, seorang pemburu tewas di mangsa buaya setelah ditemukannya sisa-sisa tulang manusia di dalam perut hewan buas itu. Scott Fenzel dinyatakan hilang setelah mengikuti safari berburu di Zimbabwe, Afrika Selatan. Teman satu kelompoknya meyakini bahwa Scott dan rekannya berjalan berpisah dari truk demi mencari lokasi lainnya untuk berburu bersama sekelompok anjing pemburu. Beberapa lama kemudian, anjing pemburu mereka kembali tetapi tanpa sosok Scott dan rekannya. Setelah dilaporkan ke pihak berwajib, tim pencari segera dikirim untuk menyusuri tepi sungai Limpopo. Tim pencari meyakini bahwa Scott dimangsa oleh buaya dari sungai Nil, yang juga hidup di pinggiran sungai Limpopo. Dan April 2017 kemarin, hasil uji DNA menunjukkan bahwa benar DNA yang ditemukan dalam buaya yang ditemukan adalah DNA si pemburu yang hilang, Scott Fenzel. Kisah tragis pemburu yang tewas karena hewan buruannya datang dari tanah air. Romadon, seorang pemburu landak, ditemukan tewas di dalam lubang landak di daerah Tegalan, Kedung Wadas, Curug, Semarang. Sebelum ditemukan tewas, korban dinyatakan menghilang selama lima hari oleh keluarga. Tubuh korban ditemukan tersangkut di dalam lubang landak yang berada di ketinggian 10 meter, di lerang tebing di atas daerah aliran sungai Gale. Petugas membutuhkan waktu selama 2 jam untuk mengevakuasi korban. Diduga korban tewas karena racun dari asap yang ia gunakan untuk mengasapi sarang landak. Seorang dokter hewan sekaligus pemilik hobi sebagai pemburu hewan liar, tewas tergelincir di jurang Colle delle Ocche, Italia. Luciano dan teman-temannya sedang melakukan perjalanan peruburuan, di saat ia tergelincir dan jatuh dari jurang. Selama ini, Luciano Ponzetto kerap menuai kecaman dari netizen karena foto yang diunggahnya ke media sosial. Pria ini seringkali mengunggah foto dirinya bersama hewan buruannya. Netizen menyayangkan profesi mulia yang dimiliki oleh pria ini, tetapi ia malah memburu hewan-hewan liar yang dilindungi. Ironisnya, setelah mendengar berita juga kematian Luciano, para netizen malah bersorak gembira. Netizen menganggap kematian Luciano merupakan wujud dari hukum karma baginya. Seorang pemburu asal Texas, Ian Gibson, tewas sesaat setelah ia ingin mengukur panjang gading sekelompok gajah di lembah Zambezi, Zimbabwe, Afrika Selatan. Ian adalah seorang pemburu terkenal, karena nama besarnya jasa Ian kerap dimanfaatkan oleh orang-orang untuk memimpin peruburuan di tempat Afrika Selatan. Dilansir dari laman Daily Mail, Ian sempat menembak seekor gajah muda yang sedang dalam masa produktif. Tembakan tersebut membuat si gajah marah, yang kemudian menyerang Ian hingga tewas. Teman-teman satu kelompoknya mengatakan bahwa selain menjadi pemburu, Ian juga merupakan seorang fotografer dan mendukung gerakan konservasi. Namun kabar duka ini tidak ditanggapi baik oleh netizen. Mereka berpikir bahwa Ian pantas menerimanya. Seorang pemburu rusak, Curtis Powelson, ditemukan tewas di dalam sebuah lubang sedalam 18 sampai 21 meter yang terletak di Poluski County, Amerika Serikat. Ia dinyatakan menghilang oleh istrinya setelah mengikuti rusak buruannya yang sudah ditembak dengan anak panah. Curtis terus memburu hewan didikannya tersebut ke dalam hutan yang berada di belakang rumahnya. Sejak berwajib menduga, ia jatuh terpleset ke dalam lubang. Dilansir dari laman Fox, teman yang juga merupakan pemburu rusak mengatakan bahwa lubang dalam itu baru terbuat karena hujan derasnya mengguyur dan mengakibatkan banjir. Terakhir ada seorang pemburu bernama Steve Stevenson yang tewas di tangan seekor buruan grizzly yang ia tembaki. Peristiwa tragis ini terjadi di perbatasan Idaho, Montana, Amerika Serikat. Dilansir dari laman di Alimel, Steve Stevenson dan anaknya Ty Bell sedang mengikuti seekor buruang grizzly ke sarannya. Merasa terganggu, buruang tersebut menyerang dua orang pemburu tersebut. Sebagai tindakan perlindungan, Steve dan Ty menembak buruang itu. Bahkan Steve sempat berteriak sekeras mungkin untuk mengalihkan buruang itu. Namun sayangnya, buruang yang beratnya mencapai 181 kilogram tersebut makin merasa terganggu dan akhirnya menyerang Steve hingga tewas. Ty Bell sempat menelpon meminta bala bantuan, namun karena faktor lokasi dan lemahnya sinyal di tempat tersebut, bantuan datang terlambat. Nyawa Steve Stevenson pun tak bisa diselamatkan. Pemirsa itulah tujuh pemburu tewas karena hewan buruannya versi on the spot. Sudah seharusnya kita melindungi hewan-hewan langka, bukan melakukan hal sebaliknya. Bagi masyarakat Indonesia, yang mayoritasnya merupakan penganut agama Islam, melihat bentuk masjid lengkap dengan kubah dan menaranya adalah hal biasa. Tapi tahukah Anda, bahwa ada beberapa masjid di dunia ini dengan bentuk arsitektur yang futuristik dan tak lazim kita lihat? Seperti apa keindahan dan kemegahan Masjid Al-Safa rancangan Wali Kota Bandung, Rituan Kamil? Saksikan liputan khas on the spot sesaat lagi ya.